KIA PIKANTO Dipamerkan pertama kali di awal tahun 2017 pada Genewa Motor Show. Kini Kia Pikanto generasi terbaru akhirnya menyambangi Asia Tenggara pada awal tahun 2018 yang dimulai dari Malaysia. Dikenalkan pada 10 Januari silam, city car asal Korea tersebut kabarnya sudah mulai dijual di Malaysia dengan berbagai ubahan yang menjadikan Kia Pikanto terbaru ini tidak hanya memiliki tampilan yang lebih garang pada eksteriornya. Terdapat juga beberapa ubahan hingga pada sektor keselamatannya. Tampilan Tiger Nose ala mobil Kia terbaru yang semakin garang terlihat jelas di bagian grillnya ditambah lagi air dump pada bagian bawah yang kini berukuran semakin besar. Headlamp utama yang sudah berupa proyektor walau masih menggunakan halogen juga sudah menyatu dengan LED DRL, ditambah juga sudah tersedianya fog lamp sehingga menjadikan tampilannya semakin lebih modern. Di dalam interiornya, selain memiliki desain dashboard baru, Kia Pikanto 2018 ini sudah dilengkapi dengan head unit dengan layar sentuh berukuran 7 inci yang sudah mendukung fitur navigasi, Apple CarPlay, hingga Android Auto. Sehingga faktor konektivitas bukan lagi menjadi halangan bagi city car yang dibanderol seharga 49 ribuan ringgit Malaysia ini yang setara dengan 169 jutaan rupiah. Menggunakan mesin berkapasitas 1200 cc berbahan bakar bensin yang mampu menghasilkan tenaga hingga 84 HP dan torsi sebesar 122 Nm, Kia Pikanto terbaru dibekali dengan sejumlah fitur keselamatan yang semakin lengkap. Dipasarkan di Malaysia hanya dalam satu varian bertransmisi otomatis 4 percepatan, sepertinya Kia Pikanto terbaru juga akan dihadirkan di Indonesia pada 2018 ini, mengingat pernyataan Kia Mobil Indonesia yang menyatakan akan mendatangkan model baru untuk Indonesia di tahun ini. Bagaimana menurut Anda tampilan dan fitur pada Kia Pikanto terbaru ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk berita terbaru lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel. Terima kasih sudah menonton.